Selamat pagi anak-anak Pada pagi hari ini kita akan belajar TIK Anak-anak melihat video pembelajaran dan membaca petunjuk tugas terlebih dahulu Untuk poin penilaian Di sini anak-anak mengerjakan di komputer atau laptop Atau aplikasi WPS Office yang ada di HP Poinnya adalah 90 Dalam pengetikan nanti tulisannya tebal atau bold Poinnya adalah 8 Tugas dikirim ke OSM Anak-anak melampirkan file dengan nama file tugas 6 TIK 1, nama, kelas, nomor absen Atau anak-anak bisa foto tugas anak-anak Lalu di screenshot dan dikirim ke OSM Bila ada kendala pada komputer atau laptop Atau HP anak-anak Anak-anak menulis di buku tulis PS TIK Dengan mengikuti contoh tugas mandiri Untuk penulisan tidak tulisan tebal Lalu pada hari Kamis tanggal 9 September Kita akan ulangan harian praktik TIK Materinya adalah anak-anak mengetik di Microsoft Office Word Dengan mengikuti petunjuk soal yang telah ibu guru berikan Lalu tugas hari ini Ibu guru tunggu paling lambat pukul 6 sore Di sini ibu guru sudah melampirkan contoh tugas mandiri Nanti anak-anak mengetik seperti ini Bagi anak-anak yang mengerjakan di WPS Office Nanti anak-anak saat mengetik dengan tulisan tebal Anak-anak memilih ini terlebih dahulu Lalu anak-anak memilih ikon ball Yang bentuknya seperti ini Baru anak-anak mengetik di sini Pada hari ini ibu guru akan menjelaskan Alat komunikasi televisi dan komputer Untuk televisi di sini kita bisa mendengarkan suara Dan melihat gambar Anak-anak pasti tahu ya televisi ya Sekarang ibu guru akan menjelaskan alat komunikasi komputer Anak-anak bisa buka buku paket TIK halaman 11 Komputer itu banyak kegunaannya Dari memudahkan pekerjaan kantor Dapat menghitung dengan cepat Dapat membantu kita saat belajar Terutama pada daring saat ini anak-anak ya Sangat berfungsi sekali Dan di sini anak-anak juga dapat Menonton film Mendengarkan musik dan bermain game dengan komputer Di sini terdapat dua jenis komputer Yaitu desktop dan laptop Untuk desktop ini terdiri dari monitor, CPU, mouse, dan keyboard Lalu pada laptop adalah seperti ini Pada laptop monitor, CPU, dan keyboard digabung menjadi satu Anak-anak bisa lihat pada buku paket TIK halaman 12 Di sini terdapat bagian-bagian dari laptop Di sini ada monitor, keyboard, tempat kita untuk mengetik Lalu ada touchpad yang fungsinya sama seperti mouse Dan sekarang kita akan ketugas anak-anak Di sini ibu guru sudah membuka program Microsoft Office Word Nanti anak-anak membuka program Microsoft Office Word terlebih dahulu Dan ibu guru sudah mengetik tugas hari ini Nanti anak-anak sebelum mengetik Anak-anak di sini pilih bol Di sini ada ikon bol Anak-anak aktifkan dengan klik bol Baru anak-anak mengetik Jadi harus aktif Di sini bolnya berwarna biru Setelah anak-anak mengetik seperti ini Sekarang ibu guru akan menyimpan tugas hari ini Di sini kita pilih close di pojok kanan atas Maka akan tampil seperti ini Lalu kita pilih save Dan di sini anak-anak bebas ingin menyimpan di mana Ibu guru pilih new volume F Lalu pada file name Di sini ibu guru akan ketik tugas 6 TIK 1 Nama Klas Nomor Absent Lalu untuk save as tipe Di sini kita akan merubahnya Sebelumnya adalah word document Kita akan merubahnya dengan klik kiri mouse Maka akan tampil seperti ini Kita klik kiri mouse pada word document Maka akan tampil seperti ini Kita pilih word 972003 dokumen Kita klik kiri mouse Lalu kita pilih save Maka tugas kita sudah tersimpan Dan otomatis program Microsoft Office Word akan tertutup Anak-anak melihat video pembelajaran ibu guru terlebih dahulu Dan anak-anak membaca petunjuk tugas yang telah ibu guru berikan Tuhan Yesus memberkati